Surat Yohanes yang kedua. Sama-lamanya, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Yesus Kristus, anak Bapak, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapak. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki alam. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapak maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu, dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguhpun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu, dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Terima kasih telah menonton!